Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah membahas kitab fikih. Untuk pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-10. Materi kali ini adalah penjelasan bagi tugas UTS. Karena sejak pertama pertemuan awal sampai terakhir kemarin, saya sudah memberikan gambaran mengenai perkembangan mazhab, lalu kemudian tokoh-tokoh utama, dan juga beberapa kitab utama dalam mazhab. Saya juga sudah menjelaskan bahwasannya, kalau melakukan penelitian perbandingan mazhab, buku mana yang harus kita jadikan rujukan utama, dan buku mana yang tidak kita jadikan rujukan utama. Maka dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS yang akan kalian kerjakan, yaitu mengenai tentang praktek penelitian perbandingan mazhab. Saya sudah membagikan tugas per orangnya, tugas per kelompoknya. Satu kelompok akan membahas satu masalah, satu kelompok terdiri antara 5 sampai 6 orang, dan setiap satu orang akan memegang satu mazhab. Lalu kemudian di sana nanti dia akan mencari dari buku utama yang akan saya berikan, mengenai dia akan mencari tentang masalah itu, dan apa saja yang harus dituliskan dalam tugas kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa hal yang perlu saya utarakan, khususnya kepada kita sebagai pembelajar, ya para pelajar dalam perbandingan mazhab fikir. Yang pertama adalah, penelitian perbandingan mazhab itu bukan bertujuan untuk menghukumi pendapat mana yang benar dan mana yang salah. Kita tidak memiliki kapasitas untuk itu. Itu pertama. Yang kedua, pendapat yang muqtamad dalam setiap mazhab, itu adalah hasil dari penelitian para ulama mazhab tersebut. Dalam madhab syafi'i, kunud subuh adalah sunnah. Dari sejak zamannya imam syafi'i hingga saat ini, orang yang bermadhab syafi'i menyatakan bahwasannya kunud itu adalah sunnah. Sebagian lain menyerang mazhab syafi'i dan menyatakan bahwasannya hadis yang digunakan oleh mazhab syafi'i itu adalah do'if. Hingga akhirnya kunud subuh secara terus menerus itu tidak boleh, bahkan dinyatakan sebagai bid'ah. Apapun yang dikatakan oleh pihak lain, sebenarnya dalam madhab syafi'i penelitian tentang hal itu sudah jauh dilakukan sejak lama. Hingga bahkan dalam kitab al-majmu' syarah muhazhab, imam nawawi, beliau menyatakan bahwasannya hadis kunud subuh. Itu adalah sahih. Kita tahu bahwasannya imam nawawi, beliau menisyarah kitab sahih muslim. Beliau selain seorang fakih, beliau juga adalah seorang muhaddis. Bahkan beliau mensyarah sahih muslim itu bukan dari buku, tapi berdasarkan atas hafalannya terhadap sahih muslim. Maka, kita tidak bisa meremehkan begitu saja kapasitas imam nawawi dalam masalah hadis. Maka, ketika imam nawawi menyatakan bahwasannya hadis kunud subuh itu adalah sahih, maka itulah hasil penelitian dari imam nawawi. Lalu kemudian, jika ada orang datang sekarang, lalu kemudian menyatakan bahwasannya hadis kunud subuh itu adalah do'if, kita tinggal milih antara seorang imam besar yang akan kita ikuti, atau orang yang baru lahir kemarin. Atau tidak usah lah kita anggap perkataan orang-orang yang baru datang sekarang. Di antara mazhab satu dengan yang lain kan mereka saling mengkritik, mereka saling menyatakan ini yang rojih, ini yang enggak. Setiap mazhab itu, pendapat setiap mazhab itu adalah muqtamad dalam mazhabnya sendiri. Jadi, dalam mazhab syafi'in adalah muqtamad, bisa jadi bukan muqtamad dalam mazhab yang lain, dan semua itu merupakan hasil penelitian yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Akhirnya, maka, karena dua poin tadi, yang pertama, kita tidak memiliki kapasitas untuk menilai mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Yang kedua, pendapat muqtamad di setiap mazhab itu sudah mengalami proses penelitian yang berlangsung secara ratusan tahun. Maka, atas dasar itu, tujuan kita dalam pembahasan perbandingan mazhab ini, tujuannya tidak lain adalah belajar metode. Mempelajari metode para mazhab, para ulama mazhab, bagaimana pendapat itu bisa muncul. Bagaimana mazhab syafi'i menyatakan bahwasannya kunud subuh itu sunnah. Bagaimana mazhab yang lain menyatakan kunud subuh itu tidak sunnah. Jadi, yang kita bahas itu adalah metodenya. Yang kita pelajari itu adalah metodenya. Bukan bagaimana, bukan apa saja yang dikatakan, tidak. tapi bagaimana perkataan itu bisa muncul. Kalau hanya menghafalkan menurut mazhab maliki, ada kunud subuh, menurut mazhab syafi'i, ada kunud subuh, menurut mazhab hambali, tidak ada kunud subuh. Kalau itu, untuk apa? Hanya menghafal pendapatnya saja. Tujuan kita bukan menghafal pendapatnya, tapi tujuan kita adalah mempelajari metode dari setiap mazhab itu. Lalu, kemudian hal yang kedua yang akan saya sampaikan adalah ini perlu kita pahami bersama. Bahwasannya dalil dan pemahaman terhadap dalil adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang yang berdakwah kemana-mana, ceramah kemana-mana dia bawa dalil. Padahal sejatinya yang dia bawa itu bukan dalil, tapi pemahaman dia terhadap dalil. Gini, para ulama bisa jadi memiliki pemahaman yang berbeda terhadap satu dalil. Jadi, contohnya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat wudhu syarat al-maidah ayat 6 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yaa ayyuhal-lazina amanu izakum tum ila salati fagsilu fagsilu wujuhakum wa'aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi'ru'usikum wa'arjulakum ilal ka'bain wamsahu bi'ru'usikum usaplah kepala ayatnya sama ayatnya satu tapi ternyata ada yang menyatakan bahwasannya kepala itu harus diusap semuanya ada yang menyatakan bahwasannya kepala itu minimal seperempat kepala itu harus diusap ada yang menyatakan bahwasannya kepala itu pokoknya secuil aja udah cukup padahal ayatnya sama wamsahu bi'ru'usikum tapi ternyata para ulama bisa memahami ayat itu dengan berbeda maka ini yang perlu kita pahami bahwasannya dalil dan pemahaman terhadap dalil adalah dua hal yang berbeda dalil itu suci tapi pemahaman orang terhadap dalil itu gak suci dalil itu pasti benar cuma pemahaman orang terhadap dalil itu belum tentu benar maka nanti ketika dalam penelitian dalam penelitian yang akan kita tulis tidak hanya dalilnya tapi bagaimana mereka memahami dalil tersebut maka yang dituliskan dalam penelitian perbandingan mazhab kalau kita buka buku-buku fikih perbandingan maka setidaknya kita akan menemukan empat hal yang pertama pendapat imam beserta perbedaannya maksudnya madhab syafi'i misalkan dalam masalah ini ada tiga pendapat pendapat yang pertama bahwasannya mengusap kepala harus seluruhnya ini adalah perkataan imam siapa kalau misalkan ternyata imam A itu ada perbedaan riwayat misalkan seperti imam syafi'i kan ada qawul qadim dan qawul jadid kalau misalkan dalam masalah ini ada qawul qadim dan qawul jadid maka katakan ini adalah pendapat imam syafi'i dalam qawul qadim kemudian pendapat yang kedua seperti ini ini adalah qawul jadidnya imam syafi'i gitu atau seperti dalam madhab Ahmad imam Ahmad itu kan riwayatnya banyak seperti yang kita bahas kemarin masail imam Ahmad itu kan banyak bukunya diriwayatkan oleh banyak orang ada kemungkinan perbedaan riwayat antara satu buku dengan buku yang lain hingga bisa jadi pendapat imam Ahmad dalam suatu perkara ada dua riwayat nah maka disebutkan dua-duanya gitu yang kedua yang dituliskan dalam penelitian perbandingan madhab adalah dalil baik al-Qur'annya ataupun sunnahnya ataupun kiyas kalau ijma' maka sudah pasti tidak mungkin ada perbedaan pendapat kalau ijma' tapi kalau kalau permasalahan itu adalah perbedaan pendapat maka tidak mungkin ada ijma' maka al-Qur'an terus kemudian sunnahnya lalu kemudian kiyas kalau ada lalu kemudian istihsan kalau ada pokoknya dalil apa yang mereka gunakan nah yang lebih penting lagi adalah yang ketiga metode istidlal oke dalilnya seperti ini tapi bagaimana mereka menyikapi dalil tersebut contohnya seperti tayamum yang akan saya jadikan contoh nanti tayamum kalau dalam ayat wudhu bukan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan faksilu wujuhakum wa'idiyakum ilal marafik basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai ke siku ayat wudhu menyebutkan tangan itu batasannya sampai siku sedangkan ayat tayamum tidak disebutkan famsahu biwujuhikum wa'idikum minhu tidak disebutkan sampai mana batasan mengusap tangan maka para ulama akhirnya berbeda pendapat nah bagaimana mereka memahami dalil famsahu biwujuhikum wa'idikum minhu itu ada perbedaan yang pertama madhab syafi'i menyatakan bahwasannya tayamum adalah pengganti wudhu maka yang namanya pengganti harus ikut dengan hukum asalnya namanya namanya wudhu tangan itu sampai sikut ya berarti ketika tayamum juga sama sampai sikut lalu kemudian menurut madhab ahmad enggak menurut madhab ahmad ketika tangan tidak diberikan batasan maka kembalinya kepada syarikoh bahwasannya ketika syarikoh itu potong potonglah orang yang mencuri baik laki-laki atau perempuan maka potonglah tangan mereka nah ayat ini itu mutlak tidak ada pembatasan tangan dipotong sampai mana begitu juga dengan ayat famsahu biwujuhikum wa'idikum minhu maka karena dua-duanya sama mutlak maka ayat ini disamakan dengan ayat yang itu kenapa tidak disamakan dengan ayat yang wudhu karena menurut madhab Ahmad ayat wudhu beda hukumnya dengan yang sana gitu maka antara dalil dengan metode istidlal atau antara dalil dengan pemahaman terhadap dalil itu berbeda maka nanti ketika ketika penelitian selain antum menuliskan dalil masing-masing antum juga harus menuliskan bagaimana mereka memahami dalil ini atau metode apa yang mereka gunakan bagaimana ayat ini ditafsirkan oleh mereka bagaimana hadis ini ditafsirkan oleh mereka gitu itu yang ketiga yang keempat biasanya dalam penelitian perbandingan madhab itu ada bantahan dari madhab A kepada madhab B kalau kita lihat buku-buku perbandingan madhab seperti itu sebagai jadi kita tidak hanya madhab itu tidak hanya mengedepankan tidak hanya mengajukan argumentasinya tapi untuk mengokohkan argumentasinya dia juga menyerang argumentasi yang lain menjatuhkan argumentasi yang lain bahwasanya itu tidak bisa didalilkan itu hadisnya do'if itu hadisnya seperti ini itu penafsirannya salah itu seperti ini seperti ini begitu nah namun sekarang yang akan kita lakukan itu cukup satu dua dan tiga saja gak usah pakai bantahan terhadap pendapat yang lain jadi cukup menuliskan pendapat imamnya apa lalu kemudian dalilnya apa lalu kemudian metode istilahnya seperti apa maka sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam contoh nanti antum mengerjakannya seperti ini jadi masing-masing orang akan mendapatkan ya satu kelompok mendapatkan satu masalah satu kelompok antara lima sampai enam orang nah satu orang ini setiap orang akan mendapatkan satu mazhab maka setiap orang nanti melakukan penelitian individu dulu dia mencari dulu dalam kitab dalam kitab yang ada linknya dia download lalu kemudian dicari setelah ketemu kalau mau baca di laptop cukup maka baca di laptop aja kalau misalkan butuh bantuan kepada orang lain untuk ngasih harokat untuk mengartikan maka bagian yang penting itu bisa di print beberapa halaman lalu kemudian dibaca minta bantuan kepada orang lain untuk membacakan untuk mencari apa isi dari yang dikatakan itu nah lalu kemudian orang itu nanti akan menuliskan dalam dalam word masing-masing lalu kemudian nanti setelah selesai dari enam orang atau lima orang ini semuanya dikumpulkan dan menjadi satu file satu file yang bentuknya nanti kira-kira kurang lebih seperti ini nah penelitiannya gak usah gak usah gak usah terlalu ribet harus ada bab 1 bab 2 bab 3 enggak langsung cukup aja di atas judul mutanya semata kuliah membahas kitab fikih nama siapa nim sekian lalu lalu kemudian masalahnya apa batasan saya akan kasih contoh batasan mengusat tangan dalam tayamum yang pertama kali ditulis adalah pendapat yang kedua dalil yang ketiga adalah istidlal bagaimana mereka memahami dalil tersebut maka misalkan nih orang yang mendapatkan mazhab Hanafi maka dia akan mencari pada buku-buku tentang mazhab Hanafi saya sudah mengumpulkan dalam satu file ini daftar kitab muktamad setiap mazhab saya sudah sudah saya sediakan linknya disini antum tinggal nanti klik kanan misalkan ini seperti disini mazhab Hanafi kita cari mazhab Hanafi contoh ada kitab Al-Mabsud karya Syamsuddin As-Saraqsi klik kanan saja di copy lalu kemudian nanti tinggal dibuka nanti lalu kemudian tinggal di download masalah yang saya ajukan yang saya berikan masalahnya itu cuma masalah antara toharoh sama sholat jadi antum gak usah gak usah mendownload ini yang ada sekian puluh jilid ini kan ada 32 jilid maka antum cukup mendownload antara jilid satu enggak jilid satu atau dua atau tiga jarang kalau misalkan sampai jilid keempat jadi antum bisa kalau ingin download setelah terbuka ini antum tinggal buka ke sini pdf ditarik ke bawah lalu kemudian nanti ada pilihan jilid pertama download atau jilid kedua atau jilid ketiga kira-kira gitu nah setelah mendapatkan itu kan kita buka dalam ini dalam pdf nah sekarang kita mulai masuk setelah kita mencari kita mendapatkan bukunya dan kita perkirakan bahwasannya biasanya masalah ini adanya bab toharoh bab toharoh biasanya di depan atau bab sholat maka bab sholat itu datang biasanya setelah toharoh maka kita langsung mencari di Fihris Fihrisat cari di daftar isi karena saya sedang membahas tentang tayamum oke berarti cari mana bab tayamum ya ketemu halaman 106 lalu kemudian baru dicari di sini mulai dengan membaca seperti yang tadi saya katakan kalau antum sudah terbiasa membaca kitab dan bisa membaca kitab langsung tanpa perlu apa tanpa perlu nge print ya cukup dengan seperti ini tapi kalau agak antum memiliki kesusahan kesulitan antum bisa minta tolong kepada orang yang dikira mampu dalam bahasa Arab lalu kemudian antum print bagian mana yang kira-kira penting nah disini saya sudah menemukan dalam kitab Al-Mabzud Kari Imam As-Haraqsi nah tayamum itu ilal marafiq sampai ke siku dalam pendapat ulama kita yaitu Madhab Hanafi dan juga pendapatnya Imam Syafi R.A.W.T Zuhri menyatakan tayamum itu sampai ke ketiak nah itu berarti pendapatnya kita tinggal menuliskan di disini Madhab Hanafi Madhab Hanafi menyatakan bahwa mengusap tangan dalam tayamum batasannya adalah sampai ke siku siku itu sikut sampai ke sikut itu pendapatnya lalu kemudian dalilnya kita baca lagi disini kita harus teliti agar membedakan mana dalil yang digunakan sebagai penguat pendapatnya atau dalil yang digunakan oleh pendapat yang lain itu harus kita perhatikan karena jangan sampai kita memasukkan dalil yang ternyata digunakan oleh kelompok lain oleh pihak lain bukan oleh Madhab ini setiap buku nanti biasanya akan ada istilah yang beda-beda maka kita perlu memperhatikan itu maka kita harus punya kamus kita harus mencari teman yang kira-kira bisa mau gak mau karena ya materi kita membahas kita fikih lalu kemudian kita fikihnya pasti berbahasa Arab jadi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir bahwasanya ternyata ada ada tiga hadis ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tayamum itu sampai sikut ada hadisnya tayamum sampai ke pergelangan tangan ada hadisnya tayamum sampai ke ketiak ada hadisnya tapi farojahna riwayatahu ila limirfakoyini tapi kami merojihkan kami menyatakan lebih kuat dalil yang menunjukkan sampai ke sikut kenapa lihadithain karena dua hadis hadis-hadis abid durbah lil yadain ilal mirfakoyini wasanih hadis-hadis al-ashla' an-nabi s.a.w. al-lamah tayamum durbatani durbatun lil wajhi wa durbatun lil yadain ilal mirfakoyini sampai sini berarti disini kita sudah mendapatkan ada dua dalil Ada dua dalil Ahaduhuma sama wassani Maka kita tuliskan dalil mereka disini Ada dua cara Yang bisa Antum lakukan Untuk memasukkan dalilnya disini Yang pertama Jika Antum Bisa menulis dalam Tulisan Arab Maka itu lebih baik Sehingga Antum tinggal tulis Dalilnya Misalkan ini Dalilnya Hadis Abi Umamah Al-Bahili Dalil Yang pertama Hadis Abi Umamah Al-Bahili Radiyallahu Ta'ala Anhu An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam An-Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam Ta'ala Tayammumu Dorbatani At-Tayammumu Dorbatani Dorbatun Lilwajahi Wa Dorbatun Lilyadaini Ilal Mirfakoi Hadis yang kedua Nah ini cara pertama Kalau Antum bisa Menulis Dengan Tulisan Arab Baiknya sih Antum Latihan Menulis bahasa Arab Apalagi Kalau misalkan Emang Di antara Antum Sudah ada yang Bercita-cita Kedepannya Ingin jadi Akademisi Malu dong Akademisi Lahir dari PMH Perbandingan Mazhab dan Hukum Pegangannya Seharusnya Kitab Bahasa Arab Tapi Nggak bisa Ngetik Bahasa Arab Saya belajar Ngetik Bahasa Arab Juga Otodidak Dari tahun 2008 Nah Itu Cara pertama Cara kedua Antum bisa Menggunakan Screenshot Screenshot Kalau Mungkin Windows 7 8 10 Itu Ada Yang disebut Dengan Snipping tools Snipping tool Antum bisa Klik start Terus Kemudian Cari Snipping Eh tadi Snipping tool Antum bisa Mencari Snipping tool Kalau saya Karena Karena saya Lebih Apa Sudah Sangat butuh Dengan Snipping tool Maka Sudah saya Masukkan Di Bawah Sini Antum Klik Snipping tool Lalu Lalu Kemudian Dicari dulu Mana bagian Yang akan Di Screenshot Wastani Hadisul Ashra' Anan Nabi Sallallahu Assalam Allam Hutayamun Dorbatani Dorbatun Lilwajhi Dorbatun Lilyadani Ilal Mirfakoyni Berarti Ngambilnya Dua baris Ini Nah Dua baris Itu Klik New Lalu Kemudian Kita potong Disini Lalu Kemudian Kita Coret Dengan Dengan Tinta Merah Atau Kita Hapus Gak Bisa Customize Tick Red Kita Hapus Ini Ini Kita Hapus Ini Kita Hapus Cukup Seperti Ini Jadi Nanti Disini Antum Tinggal Ctrl C Copy Ctrl C Lalu Kemudian Antum Masuk Kesini Ctrl V Copy Dikopy Lalu Kemudian Dipaste Disini Lalu Diatur Biar Dia Jangan 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 Diatur Atur Pokoknya Masih Bisa Terbaca Ini Dua Cara Jadi Yang Satu Antum Bisa Menuliskan Yang Kedua Antum Bisa Melakukan Screenshot Nah Baru Setelah Menuliskan Dalil Ini Kita Lihat Lagi Apakah Masih Ada Dalil Lain Atau Tidak Sepertinya Masih Ada Nah Ini 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 Bagaimana Mereka Memahami Dalil Maka Kita Masuk Kedalam Bagian Istidlal Istidlalnya Bagaimana Mau Enggak Mau Antum Harus Tidak Hanya Menerjemahkan Lebih Baik Tidak Hanya Menerjemahkan Kalau Misalkan Emang Emang Kemampuan Antum Terbatas Antum Bisa Langsung Terjemahkan Secara Harfiah Apa Yang Dikatakan Disini Tapi Kalau Antum Tidak Antum Sudah Punya Kemampuan Bahasa Arab Maka Antum Bahasakan Ulang Saja Istidl Mereka Adalah Bahasanya Anad Tayammum Badalun Anil Wudhu Tayammum Adalah Pengganti Dari Wudhu Semal Wudhu Filyadaini Lal Marfaq Ini Dan Dalam Wudhu Tangan Dibasuh Hingga Sikut Fatayammumu Kazalika Watakriruhu Hal itu Karena Di Dalam Tayammum Annah Husa Kotovit Tayammum Udhuani Aslan Wabaki Udhuani Dan Tersisa Dua Maka Tayammum Dengan Dua Anggota Saja Itu Sama Seperti Tayammum Dengan Anggota Badan Lengkap Empat Sebagaimana Salat Kosor Yang Dua Rakaat Itu Sama Seperti Salat Itmam Empat Rakaat Titik Kaludu Fikul Kama'an Nasala Fisafar Sakot Min Huruk Atani Kanal Baki Min Habisi Fatil Kamal Sudah Cukup Sampai Sini Lalu Kemudian Diakhir Tulis Sumber Sumbernya Kita Menggunakan Kitab Al-Mabsud Karya Imam Imam As-Saraqsi Cukup Lalu Jadi Tugas Tugas Perorangan Tuh Hanya Mencari Segini Saja Pendapatnya Apa Lalu Kemudian Dalilnya Apa Lalu Kemudian Bagaimana Istidlalnya Dan Kemudian Nanti Tulis Sumbernya Pendapat Madab Satu Madab Dua Madab Tiga Madab Empat Madab 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 Kemudian Nanti Dikumpulkan Kepada Orang Yang Namanya Paling Atas Dari Setiap Kelompok Nah Orang Yang Namanya Paling Atas Di Setiap Kelompok Itulah Nanti Yang Akan Mengumpulkan Mengumpulkan Tulisan-tulisan Antum Menjadi Satu File Menjadi Satu File Yang Nanti Kemudian Akan Dikirimkan Saya Kalau Misalkan Disini Saya Menuliskan Ada Beberapa Apa Ada Beberapa Kemungkinan Buku Yang Bisa Diambil Pertama Yang Didepan Buku-buku Yang Didepan Ini Antum Mulailah Mulai Dari Buku-buku Yang Ini Kalau Disini Mulai Dari Al-Mabsud Karya Imam Sarok Kalau Mau Ditambahin Lagi Silahkan Buka Badai Ilsona Karya Imam Kasani Tapi Satu Sumber Sudah Cukup Lalu Kemudian Mazhab Maliki Buka Pertama Kali Al-Mudawana Al-Kubro Karya Imam Sahnun Kalau Sudah Ketemu Sudah Cukup Disini Atau Mau Nambahin Lagi Silahkan Buka Kitab Az-Dakhirah Karya Imam Korofi Satu Sudah Cukup Dua Lebih Bagus Tapi Didahulukan Lebih Bahik Dahulukan Yang di depan Karena Buku-buku ini Saya pilih Daripada Buku-buku Yang Banyak Ini Karena Di antara Buku-buku Yang Banyak Ini Ada Yang Ada Dalilnya Ada Yang Tidak Ada Dalilnya Karena Tujuan Kita Adalah Biar Tahu Metodenya Maka Saya Ambil Buku Yang Ada Dalilnya Saja Maka Itulah Buku-buku Yang Saya Simpan Di Depan Madhab Syafie Bisa Langsung Kedalam Buku Nihayatul Madhab Dirawayatul Madhab Karya Imam Abu Al-Mu'ali Al-Ju'ayni Imam Al-Haramayni Bisa Juga Kalau Disini Gak Ketemu Bisa Kem Mughni Al-Muhtaj Syarah Minhaj Karya Imam Khotib Asharbini Kalau Gak Makan Nihayatul Muhtaj Karya Ramli Lalu Bisa Ke Al-Majmu Syarah Muhazzab Karya Imam Nawawi Lalu Kemudian Madhab Hanbali Bisa Ke Kitab Al-Mughni Syarah Muhtasar Al-Khiroki Karya Imam Ibnu Kudama Kalau Disini Ada Maka Udah Cukup Kalau Mau Nambahin Silahkan Kalau Gak Ada Maka Masuk Ke Kitab Kasyaful Kina Kalau Enggak Lalu Kemudian Al-Wadih Fishar Muhtasar Al-Khiroki Terus Fikih Imami Juga Seperti Ini Pertama Kita Masuk Kedalam Al-Mabsud Fikih Imami Cuma Masalahnya Dalam Kitab Al-Mabsud Ini Tidak Ada Dalilnya Maka Untuk Mencari Dalilnya Kita Perlu Untuk Membuka Kitab Hadis Mereka Kitab Hadis Mazhab Syiah Kitab Al-Kafi Kalau Enggak Maka Al-Istib Sor Kalau Enggak Maka Man Layah Duruh Al-Faqih Kalau Enggak Tahzib Al-Ahkam Itu Jadi Untuk Yang Dapat Mazhab Syiah Imami Maka Harus Memperhatikan Ini Maka Sengaja Saya Saya Memilihkan Permasalahannya Hanya Toharoh Dan Salat Biar Kita Hanya Ngambil Buku-buku Yang Di Jilid Jilid Awal Jilid Satu Dua Tiga Jarang Yang Nyampe Jilid Keempat Dan Rata-rata Jilid Pertama Kalau Mazhab Zahiri Yang Kebetulan Dapatnya Mazhab Zahiri Cukup Menggunakan Kitab Al-Muhalla Bil-Asar Karya Ibn Hazam Al-Andalusi Itu aja Ini Nanti namanya Namanya Ditulis Nim Terus Mazhab Dia Kedapatan Mazhab Bapak Biar Saya Tahu Dia Bagaimana Hasil Pencarian Dia Gitu Jadi Nanti Nama Terus Kita Coba Satu Lagi Dari Mazhab Maliki Nama Pendapat Lalu Kemudian Dalil Lalu Kemudian Istidlal Lalu Kemudian Sumber Mazhab Malik Kita Masuk Kedalam Kitab Al-Mudawana Al-Kubro Karya Imam Sahnun Al-Mudawana Al-Kubro Karena Dari pagi Sudah Saya Siapkan Untuk Video Ini Saya Membuat Video Ini Jam Setengah Sebelas Malam Dari Pagi Saya Siapkan Materinya Saya Harus Mencari Cari Juga Maka Ini Sudah Terbuka Nah Ini Adalah Kitab Al-Mudawana Al-Kubro Setelah Dicari Di Daftar Isi Ketemu Halaman Sekian Maka Langsung Masuk Ke Halaman Ini Baru Kemudian Dicari Daftar Nivel Oh 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 Nah, mana tadi? Kita coba Kitab Az-Dakhirah Kari Imam Al-Qurafi Nah, ini sudah ada Nah, ini dia Qolafil Kitab Nah, kitab ini Ini adalah kode Atau istilah yang khusus digunakan oleh mu'alif Oleh penulis kitab Ketika Imam Al-Qurafi dalam Kitab Az-Dakhirah Menyatakan Qolafil Kitab Maka yang dimaksud disini adalah Imam Malik berkata Dalam Kitab Al-Mudawwana Al-Kubro Karya Sahnun Jadi, ketika ada Qolafil Kitab Berarti beliau itu merujuk kesini Kitab Al-Mudawwana Al-Kubro Qolafil Kitab Yadribul Arda biadaihi jami'an dorbatan wahidah Fa'inta'al lakobihim masyai'un nafadahu Jadi, memukul tanah Dengan dua tangannya Kalau ada sesuatu Kalau ada tanah di tangannya Maka ditiup Atau dipukul-pukulkan Nafdhan Khafifan Wa ma'asaha Wa ma'asaha bihima wajahahu Wajah Mengusap wajahnya Summa yadribu ukhra'lil yadaini Lalu kemudian dia mukul Muku ke tanah lagi dua kali Wa yadda'u al-yusro ala liumna Fayamurruha faukul kaffi ilal mirfati Nah, berarti Dari sini Kita tahu bahwasannya Mazhab Malik Itu sama dengan Mazhab Abu Hanifah Bahwasannya Mengusap tangan dalam tayamum itu Sampai ke mirfak Atau Usap tangan dalam tayamum Harus sampai Sikut Lalu kemudian dalilnya apa Kita perlu untuk membaca ini Lalu kemudian membaca Hingga kemudian nanti kita akan Menemukan dalil yang digunakan Nah, lana Ini juga merupakan kode Atau istilah Yang digunakan oleh mu'alif Jadi Sekalian antum masuk ke dalam buku Sekalian antum akan menemukan Setiap buku akan memiliki Istilah-istilah yang berbeda-beda Lana Atau dalil kami adalah Maafil Muslim wal Bukhari Hadis yang ada Direwayatkan dari Imam Muslim Dan Bukhari An'ammar bin Yasir Kuala li Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu ma Kuala li Umar bin Khattab Apakah kamu tidak ingat Wahai Amirul Mu'minin Ketika aku dan kamu Fisariyatin Sedang dalam peperangan Diutus dalam peperangan Dan kita sama-sama junub Dan kita tidak menemukan air Kamu tidak sholat Sedangkan saya Saya gulang-guling di tanah Sebagai mana hewan Gulang-guling di tanah Lalu kemudian saya sholat Lalu kita datang kepada Rasul Faqala Inna makana yakfika Darbatan lil wajhi Wa darbatan lil kafayni Faqala Ittaqillah ya Ammar Faqala Ammar In syiqta ya Amirul Mu'minin Lamu ahadis bihi Faqala Nualika Min dalika Ma tawalait Wayurwa Inna makana yakfika Antadriba biyadaikal arda Summa tanfukho Summa tam sabihma Wajhaka Wa kafayika Wayurwa Antakula Hakaza Wa darbatan Biadaihi Lal ardi Penafadab Yadaihi Fama sahak Wajahu Wa kafayi Nah Jadi Kita mencari Mencari pendapatnya Tuliskan Lalu kemudian Tuliskan dalil Masing-masing Lalu kemudian Bagaimana Mereka Memahami Dalil tersebut Nah ini Saya juga hanya Baca sekilas Maka agak 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 pusing Apakah Pendapat Imum Malik Itu sampai mana Tadi sudah menemukan Di sini Tapi Di kitab Al-Mudawana Al-Kubro Sudah menemukan Tapi akhirnya Bingung juga Tapi kira-kira gitu Apa yang tadi Dicontohkan Dalam Madhab Hanafi Itu Dilakukan dengan Ya oleh Madhab-Madhab yang lain juga Silahkan Kalau Antum Punya Pertanyaan Mau langsung Ditanyakan kepada saya Silahkan Kalau Antum Memiliki Kekurangan Dalam Penguasaan Bahasa Arab Dalam membaca kitab Maka Silahkan Antum Print bagian yang Diperlukan saja Lalu kemudian Antum Bisa Membuka Kamus Sekarang Sudah ada Google Translate Google Translate Bahkan Sudah bisa Difoto Lalu kemudian Muncul artinya Maka Sudah lebih mudah Daripada zaman dulu Yang harus buka Kamus Tebal-tebal Ataupun Tidak Antum Bisa mencari Teman yang Kira-kira Memiliki Kemampuan Dalam Bahasa Arab Mau itu senior Atau junior Dan Minta bantuan Untuk Membacakan Dan Mengambilkan Intisari Dari kitab itu Jadi nanti UTS nya Seperti ini saja Batasannya Akan Saya Kasihkan Dikumpulkan Nanti Nanti Untuk Membahas Kitab Fikih Pertemuan Kesembilan Dan Kesepuluh Jadi Ini Video yang Saya buat Satu Mungkin Untuk Ramadan Ini Dan Dari sini Sampai Lebaran Tidak Bahkan Ada video Lagi Karena Antum Sudah Tinggal Berjalan Masing-masing Melaksanakan Tugas Maka Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga Kita Semoga Amal ibadah Kita di Ramadan Ini diterima Dan Semoga Kita Dipertemukan Lagi oleh Allah SWT Bersama Ramadan Pada tahun Berikutnya Dan Semoga Kita Bisa Terhindar Dan Diselamatkan Oleh Allah SWT Dari Virus Yang Ternyata Mau gak mau Kita akan hidup Berdampingan Dengan virus ini Dan kita gak tahu Apakah Di sekeliling kita Masih aman Atau enggak Ini adalah New normal Maka Berhati-hati Saja Oke Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wabila Taufiq Wada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh